Laba Bank CIMB Niaga tahun 2013 menaik hanya 1% dari tahun 2012 menjadi 4,28 triliun rupiah. Ya, minimnya pertumbuhan laba seiring terkoreksinya perekonomian nasional maupun global. Dalam paparan kinerja hari Selasa Siang, dirut PT CIMB Niaga Arwin Rashid, kenaikan laba bersih tahun 2013 didorong oleh pendapatan bunga sebesar 4% dan pendapatan non-bunga sebesar 8%. Nilai dan kualitas aset juga terus meningkat dibanding tahun 2012. Total aset CIMB Niaga per 31 Desember 2013 meningkat 11% dari tahun 2012 menjadi 218,87 triliun rupiah. Demikian pula kualitas aset meningkat secara bertahap seperti tercermin dari rasio NPL gross sebesar 2,23%. Sementara dana pihak ketiga tumbuh 8% dari tahun 2012 menjadi 163,74 triliun rupiah. Kita melihat bay rate naik berapa kali, dari limaan menjadi 7,5, kemudian inflasi meningkat, kemudian terjadilah melemahnya rupiah terhadap dolar. Jadi sebenarnya satu-satunya penyebab utama kita ini turun kerana terjadilah penurunan dalam pertumbuhan kredit kita.